Nasib naas dialami Kuharudin, warga desa Girinanto, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma. Jumat subuh, toke kopi ini menjadi korban perampokan. Mirisnya peristiwa itu dialami korban yang rencananya akan berangkat ke rumah sakit untuk menjalani operasi prostat. Ditutorkan korban, diduga pelaku lebih dari satu orang. Salah satunya, masuk rumah korban melalui jendela dapur yang dijebol dengan cara mencongkel dan memotong trali. Korban yang sedang menyiapkan berkas dirinya karena akan pergi ke rumah sakit untuk menjalani operasi prostat yang diderita, terkejut dengan kedatangan pelaku yang langsung merampas tas milik korban berisi uang 20 juta rupiah. Berbagi surat penting seperti kartu keluarga, BPJS, KTP, STNK, dan lainnya. Duitnya sekitar 20 jutaan. Kalau duitnya itu kan udah tau tapi banyaknya. Banyak duitnya. Sekitar berapa jutaan uangnya? Ya, lebih kurang lah 20 jutaan. 20 jutaan. Bagi lama udah ke hitung. Madu ke hitung. Rencanaku kan ini, bukan aku keburan. Kok lebaran haji tahun depan nak kerbakan. Oh. Belaku dikatakan korban menggunakan sebo, berjaket, dan celana pendek. Istri korban terjaga dari tidurnya mendengar korban yang juga struk itu berteriak terbata-bata. Teriakan istri korban menggegerkan warga setempat, namun pelaku berhasil meloloskan diri di kegelapan. Korban yang memang sudah dijadwalkan menjalani operasi, dibantu warga supaya operasi tetap dilanjutkan. Yang jelas kalau masalah ada, dia kan mungkin tetap akan dibawa pungkulu juga kan. Karena itu memanglah ditunggu jadwalnya kan. Lalu ada apa informasi, hari ini disuruh pungkulu. Mungkin ya prosesnya tetap dilanjutkan. Masalah biaya-biaya. Masalah biaya, dia kan ditanggung BPJS. Nah, masalah kehilangan kartu BPJS, mungkin nanti kan ada solusi kan. Mungkin kami cari juga nanti data yang lain, atau ada foto. Kades Giri Nanto, Zalmanto mengatakan, peristiwa ini baru pertama kali terjadi di desanya. Dengan peristiwa itu, Zalmanto mengharapkan masyarakat menggiatkan ronda malam. Baru ini kejadian, Pak. Jadi pas kejadian, mau digiatkan lagi pos ronda malam, atau bagaimana? Ya, mungkin nanti kami musawara dengan perangkat desa, BPJS, mungkin kami giatkan lagi ronda. Antisipasi lagi. Antisipasi lagi. Mungkin udah banyak orang masuk di sini, orang kebun. Hari Adi Uno, RBTV Pelaporka.